Kalau kita lihat kan sekarang ini memang agak susah ya, tapi diharapkan pembeli tetap ada. Jadi kalau kita lihat memang harga rumah akan naik terus, apalagi bahan bangunan naik, suku bunga juga, suku bunganya naik artinya apa? Artinya bunga yang harus dibayakan makin besar, sehingga waktu untuk mencicilnya menjadi lebih panjang untuk mencapai kemampuan dia. Dan kita juga berharap bahwa suku bunga ini tidak akan naik terus. Kalau sekarang kan kita mengerti keadaannya memang sulit untuk dunia ini, untuk tidak naik, semuanya naik. Nah ini yang kita harus perhatikan bahwa apa yang kita jual sekarang satu-satunya cara adalah bagaimana membuat desain yang bagus, menarik, tapi harganya bisa ditekan. Apakah itu dengan bahan-bahan berkualitas tapi bisa mengirit waktu kerja dan lain-lain. Ini harus banyak dipertimbangkan agar harganya yang harus dibayarkan itu lebih rendah, tapi kualitasnya tidak berkurang sama sekali, sehingga pinjamannya juga tidak terlalu besar. Oke baik, cukup menarik berarti ya strategi dari para pelaku industri begitu tadi dengan membuat suatu produk yang cukup bagus, tetap bagus begitu tapi di satu sisi juga bisa menekan harga-harga dari bahan baku sendiri. Nah tapi ini menjadi pertanyaan juga Pak, saat ini juga kita ketahui bahwa tengah inflasi juga tengah tinggi, secara year to date juga kita sudah di atas dengan asumsi APBN, kemudian di satu sisi juga secara global ini inflasi lebih tinggi lagi. Anda melihatnya seberapa besar sih berpengaruh kepada harga dari bahan baku rumah saat ini? Sekarang itu kenaikan itu sudah berkisah 20-30% dari harga bahan baku rumah maupun proyek-proyek yang lain ya. Jadi ini yang kita harus waspadai dan kita juga harus melihat bahwa sebab ini kan juga ada banyak sebab ya, mulai dari perang di Ukraina, terus kemudian juga sebab bensin naik, semua bahan baku naik, sehingga transportasi juga naik, sehingga semuanya naik. Nah ini saya kira pemerintah juga harus melihat apakah semua beban yang harus ditanggung oleh seluruhnya oleh pembeli atau sebagian ditanggung oleh pemerintah sehingga ada spesifik khusus seperti PPN-DPP itu menolong juga kan sebenarnya. Nah ini mungkin bisa diperpanjang, perlu ada bantuan-bantuan untuk supaya masyarakat juga bisa beri rumah. Oke, jika hingga saat ini juga subsidi kan masih belum terlalu diberikan oleh pemerintah, kemudian juga di satu sisi juga PPN-DPP ini kan artinya hanya mengurangi dari sisi PPN-nya saja begitu Pak. Tapi kalau misalnya tadi dengan kenaikan bahan baku hingga 20 hingga 30 persen, seberapa besar sih sebetulnya ini akan berpengaruh kepada harga rumah? Tentu kita lihat bahwa harga ini akan berpengaruh setidak-tidaknya sekitar 10 sampai 15 persen dari harga rumah ya. Mungkin harga tanahnya anggap tidak naik, tapi kan bangunannya juga jelas-jelas naik gitu. Nah yang mesti ada dihemat adalah bagaimana waktu pengerjaannya jadi lebih pendek, sehingga kos kerjanya itu lebih murah, kemudian juga cari bahan-bahan yang bagus, tapi tidak mengurangi kekuatan dan keindahan, tapi lebih praktis gitu, sehingga harganya juga bisa lebih murah. Walaupun ini tidak mudah, tapi kan harus dilakukan gitu. Dan kedua juga kita lihat walaupun ada uangnya semakin sedikit di pasar, tapi kan kebutuhan itu tetap ada. Nah satu-satunya cara adalah bagaimana kita membuat produk kita jauh lebih menarik daripada produk orang lain, sehingga orang tetap beli ke kita gitu.